assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelumnya jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya video kali ini akan membahas tentang oke pertama kita ketik dulu mendele di google kita cari ya mendele kemudian kita pilih mendele.com oke kita sudah masuk ke websitenya kemudian sebelum kita mendownload kita daftar dulu ya kalau kita belum mempunyai akun di mendele kita daftar dulu jadi kita di mendele oke selesai saja kita masukkan email kita saya menggunakan email yang belum terdaftar ya oke kita langsung continue saja kita isi data kita password untuk kepentingan pendaftaran jadi mendele itu dia terkadeksi sama Elsevier Elsevier ya pasang cipet jalan jalan macheng terhzenth pekuat jalan 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 kumpulan jalan 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 hitam agak powok 이� toasting pasukan només ini hilarious senjala jalan rapuh hidup terhormatang sendiri oke, sudah berhasil jangan lupa passwordnya di save takut kalau misalkan kita tidak ingat ya oke, kemudian kita konfirmasi ke email kita kita buka email kemudian konfirmasi mendelenya langsung kemudian langsung kita masuk ke mendelenya langsung continue to mendelenya oke, jangan lupa kita pilih data diri kita sebagai apa di sana dan bidang kita apa jadi setiap harinya mendelenya akan memberi referensi artikel apa yang sesuai dengan bidang kita di email kita oke, karena ini menggunakan akun suami kita gunakan komputer saya ya oke, sudah masuk kemudian kita langsung mendownload mendelenya kita download aplikasi mendelenya untuk komputer kita jangan lupa sesuaikan dengan komputer kita yang menggunakan kita menggunakan windows untuk saat ini silahkan bagi yang menggunakan mac ataupun linux disesuaikan dengan komputernya masing-masing oke, sebelum nanti kita download dulu aplikasinya apabila aplikasinya sudah terdownload ya itu kita seperti menginstall aplikasi biasa nah, bagi teman-teman nih yang masih gagal download mendelenya komen di bawah ya komen di bawah nanti kita akan membuatkan bagaimana sih caranya agar mendelenya kita bisa terinfa oke, di next video oke, ini seperti menggunakan salafikasi biasa next, I agree mudah next, next, next hingga sampai ke finish kita tunggu saja ya jadi mendelenya ini sedikit saya cerita mendelenya ini sangat bagus ya untuk kalian yang hobi banget nulis artikel apa lagi untuk dosen ataupun mahasiswa yang sedang menyelesaikan tugas akhir jadi ini sangat bermanfaat untuk citasi kalian dalam penulisan jadi tidak ada lagi istilahnya kalian mengutip tapi lupa masukkan ke daftar pustakanya jadi ini otomatis apabila kalian mengutip maka kutipan kalian otomatis masuk ke dalam daftar pustaka nah, gimana kalau misalkan file kalian file kalian itu tidak ada di google misalkan kalian mempunyai buku itu kita bisa masukkan secara manual apabila semuanya dalam pdf itu akan otomatis apalagi kita nanti kita akan menginstall untuk google web importer oke, ini sudah berhasil ya mendele-nya kita install oke ini untuk ini sudah berhasil kita install kemudian kita langsung pilih yang install to word-nya ya agar otomatis terinstall di word kita oke kemudian ini gunanya untuk menambahkan file jadi kalau kita mau menambahkan file disitu bisa kemudian ini untuk settingannya dan ini untuk help-nya ini belum ada isinya ya karena benar-benar baru kita install jadi ini tidak ada isinya sama sekali oke sekarang kita setting untuk google chrome-nya ya untuk eh, kita pertama gak salah maaf ya sekarang kita lihat dulu untuk word-nya kita lihat apakah aplikasi mendele itu sudah ada di word kita lihat di referensi sudah ada ya terdapat mendele disini ya nanti sudah terinstall di word oke setelah selanjutnya adalah kita menggunakan oke kita pilih extension kemudian setelah kita pilih extension ada titik-titik tiga di sebelah kiri sudut kiri atas kita pilih kita pilih kita pilih tools yang paling bawah kemudian langsung aja kita tulis disini mendele kita tulis aja disini mendele oke disini ada mendele web importer nah ini kita tambahkan di extension kita extension ya langsung kemudian sudah jangan lupa kita pinkan mendele-nya ya jangan lupa kita pinkan mendele-nya agar terlihat di google chrome kita secara otomatis oke ini sudah berhasil kita pinkan mendele-nya oke kita coba buka google schooler ya ini sebenarnya apa aja tempat kalian mencari artikel itu bisa ya salah satunya google schooler yang paling famous bisa ya kalau untuk artikel bahasa inggrisnya bisa di altrafire atau di science direct dan lain-lain oke disini google schoolernya kita cari misalkan pembelajaran matematika oke jangan lupa di google centriki atau google schooler ini ada filter waktunya ya misalkan kalian mau rentang dari 2015 sampai 2020 boleh karena biasanya untuk skripsi itu 5 tahun terakhir atau bisa juga kalian menggunakan yang awal saja 2020 itu terserah kalian nah jangan lupa kita sinkronasikan data kita ya di mendele kita sinkron kan dulu sebentar ini butuh waktu ya ini butuh waktu beberapa detik untuk mersinkronkan apa yang kita cari di mendele oke setelah kita sinkronkan ini udah ini udah datanya ya udah ada datanya apa aja yang mau kita pilih bisa kita pilih semua bisa kita pilih satu karena kita belum ada sama sekali sitasi kita pilih semua kemudian kita add to mendele oke jadi ini langsung otomatis ya tersimpan di mendele kita oke kita cek jangan lupa kita sinkronkan dulu data aplikasi kita komen dili oke setelah sinkronasi kita lihat ya data-data kita tadi yang kita ambil di google scholar udah masuk semua lihat tanda hijau di bawah ini jadi kita masih menunggu sinkronnya sampai selesai ya jangan di cut oke setelah selesai kita ambil datanya kita sinkronisasikan sudah kemudian bagaimana sih cara membuat folder ya kita tambah folder ada new folder kemudian kita pilih tulis aja folder sesuai keinginan kita misalkan pembelajaran matematika oke kemudian data yang tadi bisa kita masukkan semuanya tinggal dipilih saja ya all shift kemudian tinggal kita tarik aja ke foldernya diseret aja ke folder yang kita inginkan oke sudah kemudian ini kalau kita mau lihat library kita di google web importer ini sudah tersimpan semua file-file yang kita download tadi kemudian selanjutnya kita akan jangan lupa sign kondisasi lagi ya tadi saya ambil satu file gak ke record oke kita coba ya situasi di word oke kita tulis aja terserah kita ya kita coba aja kita pilih kita pilih jangan lupa tekan oke dan selesai ini ini dia oke langsung kalau kita membuat langsung daftar pustaka ini kutipan di atas kutipan dan di bawah kita langsung daftar pustaka langsung otomatis kutipan kita ada di daftar pustaka oke kita coba satu lagi kita coba satu lagi oke dia otomatis tertambah di daftar pustaka kita nah mudah bukan caranya untuk situasi menggunakan mentalnya jadi agar lebih rapi lebih teratur lebih mudah dan tidak ada kutipan yang terlewatkan oke jangan lupa ya untuk stylenya itu kita lihat penulisan skripsi atau artikel kita dia menggunakan style apa untuk citasinya sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh